Intro Seperti ketahui bersama saat ini, Balai Pemuda kini dijadikan bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah di Surabaya. Beberapa fungsi gedung Balai Pemuda saat ini adalah sebagai rumah belajar, perpustakaan, serta digunakan untuk berbagai aktivitas seperti menjadi ruang kreativitas budaya bagi warga Surabaya. Gedung Balai Pemuda dibangun pada tahun 1907 saat masa kolonial Hindia Belanda. Gedung Balai Pemuda ini bergaya ekletisme dan gaya campuran. yaitu Gedung Klasik Romantika. Sebelumnya gedung ini merupakan pusat rekres orang-orang Belanda untuk pesta, berdansa, dan bowling. Pada saat penjajahan Belanda, Balai Pemuda tersebut disebut juga dengan Simpang Club atau Simpangce Associated. Setelah Indonesia merdeka, Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1945. Gedung Simpang Club ini dikuasai oleh Pemuda Republik Indonesia atau sering disebut PRI, dan juga dijadikan markas pemuda are-are Surabaya. Setelah mengalami banyak perubahan serta peralihan kuasa pada tahun 2014, pemerintah Surabaya mendirikan rumah bahasa dengan tujuan memberikan pelatihan bahasa gratis kepada masyarakat Surabaya, terutama para supir taksi, bis, beca, dan para pelajar. Ada pun kelas bahasa yang disediakan ialah bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Jerman, Jepang, Thailand, Arab, Belanda, Korea, Jawa, dan Rusia. Perpustakaan umum diresmikan pada bulan Mei 2014. Semua orang dapat menjadi anggota perpustakaan ini secara gratis. Berbagai koleksi buku tertata rapi di sini. Nah, apabila ke Surabaya, Jawa Timur, sempatkan waktu dan jangan lupa singgah atau mampir di tempat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Michelle Serapim melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!